Rema hari ini, Masmur 126 ayat 1-2 Nyanyian Ziarah Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kita tidak bisa selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit. Namun kita bisa menghadapinya dengan mencermati hal-hal besar yang dilakukan Tuhan di masa lampau. Masmur 126 merupakan nyanyian ratapan bersama yang dilantunkan sebagai doa untuk memohon pembebasan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi umat Tuhan. Masmur ini berlatar belakang pada kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel. Pada bagian pertama, ayat yang ke-1-3 dilukiskan bagaimana bersuka citanya bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan. Pada bagian kedua di ayat 4-6 sebagai respon atas karya Tuhan di masa lampau. Masalah yang mereka hadapi itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan juga nyata. Masmur 126 ini mengingatkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Walaupun belum nampak, tetapi jika kita mengingat ketika doa kita dijawab Tuhan, maka kesedihan akan berakhir dan sukacita akan datang. Benar, hidup kekristenan tidak selalu terbentuk dalam kehidupan yang bahagia atau keadaan senang tanpa masalah. Namun persoalan hidup apapun yang kita hadapi saat ini, janganlah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan. Jangan hilang harapan dan jangan berputus asa. Ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah penghiburan bagi kita semua. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan tanpa tujuan. Tuhan pun sanggup mengubah keadaan 180 derajat. Saat Tuhan menjawab doa kita dan kesedihan kita berakhir, maka sukacita dari surga datang dalam hidup kita dan dukacita kita selesai sudah. Apakah yang sudah Anda doakan sejak lama dan belum juga Tuhan jawab? Mengapa Anda perlu terus bertekun dalam doa dan menantikan jawaban Tuhan? Bagaimana Anda akan terus menantikan Tuhan? Bapak yang baik, terima kasih atas kasihmu yang begitu besar dan rancanganmu yang indah bagi kami. Kami percaya, tak peduli apapun yang harus kami lalui saat ini, akan tiba saatnya engkau menjawab doa-doa kami. Dan sukacita darimu akan datang sehingga dukacita kami pun selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ketika doa kita dijawab Tuhan, maka kesedihan berakhir dan sukacita itu datang.